Intro Ada banyak berita bohong soal COVID-19 yang beredar selama masa pandemi Kriminalitas, bullying, frank, terorisme juga banyak terjadi di masa pandemi Kenapa kita bisa seperti itu? Apakah kita kurang literasi? Karena itulah literasi sangat penting untuk kita mampu mengetahui apa sebetulnya COVID-19 itu Bagaimana sebaiknya kita menghadapi dan menjalannya Dan yang terpenting adalah bagaimana untuk tetap kritis, cerdas, dan mau bergotong royong dengan sesama Agar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik Intro Mengapa penting literasi di era pandemi seperti sekarang? Literasi memberikan satu dorongan bagi kita bukan hanya sekedar kemampuan untuk menulis dan membaca Tetapi kemampuan untuk menyalurkan, memberikan informasi kepada masyarakat di media sosial Dengan sesuatu yang mencerahkan, memberikan edukasi, bahkan selalu mengajak kepada kita semua untuk selalu produktif Meskipun di tengah wabah virus corona yang serba tidak menentu dan menjemaskan Aktivitas literasi akan memaksimalkan memanfaatan waktu secara lebih produktif Jadi dengan membaca kita mendapatkan banyak informasi dalam sekali duduk Dengan menulis kita bisa menuangkan ide kreatif dan menghasilkan karya Yang tentu mungkin akan sangat bermanfaat bagi pembaca yang lain Kemudian ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa proses literasi bisa menurunkan kadar stres Dan juga meningkatkan kadar kebahagiaan sekalipun hanya 6% Literasi itu bentuk dari kognitif skill yang memiliki peranan besar dalam upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat Masyarakat yang dengan kemampuan literasi tinggi akan lebih baik dan cenderung lebih siap menghadapi dampak buruk pandemi Karena ini mempengaruhi seseorang dalam menentukan respon terhadap suatu persoalan Kepanikan masyarakat yang timbul sebagai reaksi spontan yang sering dipicu oleh informasi atau hoax yang berledar luas Masyarakat dengan tingkat literasi tinggi akan selalu melakukan konfirmasi atas kebenaran informasi yang diperoleh Literasi dimaknai dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung Akan tetapi, kemampuan berliterasi juga harus dibarengi dengan kemampuan memahami Dan juga kemampuan untuk mencerna informasi guna diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan Pentingnya berliterasi di masa pandemi ini Selain menambah wawasan masyarakat mengenai permasalahan apa yang sedang terjadi Masyarakat juga lebih tenang dan tidak panik dalam menghadapi permasalahan virus corona Ditambah lagi, dengan adanya kemampuan berliterasi, masyarakat juga bisa terhindar dari berita-berita bohong yang banyak tersebar Dan berikutnya, kemampuan berliterasi juga membantu masyarakat untuk lebih memahami mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan Saat pandemi seperti ini, saya rasa orang lain butuh asupan informasi dari pasukan generasi literat ini Manfaatnya, dapatnya pelajaran dari pasukan generasi literat dengan cara sharing bareng melalui via online Dan mewujudkan generasi-generasi yang lain untuk bisa mau berbaur dan berbagi informasi bersama Selamat Hari Literasi Internasional Selamat Hari Literasi Internasional Selamat Hari Literasi Internasional Selamat Hari Literasi